Informasi selanjutnya ini adalah peledakan yang terjadi di Duren Sawit. Nah ini menjadi kewaspadaan juga bagi kita. Bahkan ini ada seorang penjaga yang terluka karena kena serpihan ledakan. Nah kira-kira ini siapa ya pelaku dari ledakan ini? Kita lihat informasinya. Tak ada hujan, tak ada angin. Tiba-tiba warga Duren Sawit Jakarta Timur tadi pagi dikejutkan dengan ledakan yang berada di gedung perkantoran Muti Piranti Graha di Jalan Raden Inten 2. Dari hasil pemeriksaan petugas Poldami Trujaya dan Polres Jakarta Timur, ledakan berasal dari gerana tangan yang dilempar ke lobi gedung perkantoran. Ledakan gerana tangan yang terjadi sekitar setengah empat panggit tadi tidak mengikibatkan korban jiwa. Selain merusak kaca gedung dan bangunan, peristiwa ini juga melukai satu orang petugas pengamanan gedung yang tertimpa pecahan kaca di bagian dada. Meski ledakan gerana tangan mengoyak gedung perkantoran, namun diduga hal ini tidak berkaitan dengan terorisme. Kelompok terorisme tidak pernah menyasar yang pribadi-pribadi. Tidak pernah. Sehingga kami kecil kemungkinan ini dari kelompok terorisme. Ini mungkin pengarahnya tuh. Untuk menangkap pelaku pelepar granat, polis mengamankan sejumlah para bukti, yaitu kamera pengawas, sisa residu, dan pecahan granat tangan, serta pemeriksaan beberapa saksi. Korban luka, yaitu petugas keamanan gedung, mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan Energy Media memberitakan.